Hei, apa kabar kalian? Udah mati belum? Kalo belum mati, ya subscribe lah. Kalo enggak, ya gapapa juga. Buat kalian yang penasaran dengan video barusan, yuk kita coba tutorialnya dan simak video ini sampai habis, oke? Pertama-tama, kita buat video seperti ini, di mana kita akan keluar dari sebuah pintu. Namun, kita terkejut karena tidak keluar dengan normal dari pintu tersebut. Kita kembali dengan rasa heran dan penasaran untuk mengulanginya dengan langkah yang lebih jauh. Setelah itu ya. Oke, yang pertama, kita harus punya dulu aplikasi edit video yang namanya KineMaster. Jika sudah punya, mari kita buka. Oke, disini kita buat studio baru dan pada rasionya itu 9 banding 16. Setelah itu, untuk memasukkan videonya, kalian klik media, lalu ke kamera, dan masukkan video yang telah kalian buat tadi. Nah, setelah itu akan masuklah di timeline. Setelah itu, kalian klik video pada timeline dan buang video yang tidak pentingnya dengan cara menggesarkan yang warna kuning dari kiri ke kanan atau sebaliknya, dari kanan ke kiri untuk bagian yang akhirnya. Disini kalian bawa saja yang tidak perlunya, oke? Lalu, kalian geserkan video berikut di timeline untuk mencari di mana posisi kita sebelum melangkah keluar. Nah, contohnya disini, jika kalian sudah tahu posisinya, kalian screenshot dengan cara mengklik saja icon screenshot pada menu di sebelah kiri, lalu tangkap dan simpan. Disini kita membutuhkan aplikasi yang kedua, aplikasi untuk mengedit foto, yaitu Pixai Pro. Kita buka saja foto yang sudah kita simpan tadi di album pada folder Capture. Oke, kita buka pada ukuran normal. Setelah fotonya terbuka, kita klik adjust, kita scroll ke paling bawah, dan pilih pada pilihan Paint Max atau Selection. Dari sini, kalian klik select, lalu pilih Next, dan gambar akan berubah menjadi warna merah seperti ini. Setelah itu, kalian zoom pada bagian-bagian sudut atau tepi. Di sini, kalian harus menyeleksi pada bagian-bagian yang berwarna ini dengan cara klik warna penghapus itu, yang warna biru, lalu pilih yang mengelengkaran, dan kalian seleksi di sini di bagian-bagian tepi ini secara detail ya. Oke, apabila kalian sudah selesai, maka kalian klik tombol Next, dan dari semua pilihan ini, kalian scroll ke paling bawah, lalu ada pilihan di situ, Make Transparent. Kalian klik saja, maka gambar barusan yang telah kalian seleksi, akan berubah warnanya menjadi warna abu hitam seperti ini. Ini hanya contoh saja ya, kalian harus menyeleksinya ke seluruhan di bagian area pintu sebelum kalian keluar itu. Jika sudah, kalian klik tombol Export, lalu Save Picture to Album, klik Capture, lalu gambar tersebut akan tersimpan di Capture barusan. Sekarang kita kembali lagi ke aplikasi KineMaster. Untuk memasukkan gambar barusan, kalian klik Lapisan, lalu klik Media, di sini kalian pilih Folder Capture, pilih gambar yang telah kalian eliminasi secara keseluruhan. Setelah itu, kalian pilih Cropping pada menu yang tengah itu, lalu pilih yang Full Size. Maka gambar tersebut akan berada pada layar kedua. Tinggal kalian klik lagi, dan kalian bisa sesuaikan pada posisi sebelum kalian melangkah keluar. Jika sudah, langsung saja kita Play untuk melihat hasilnya. Jika kalian ingin memasukkan efek suara, kalian bisa klik saja menu Audio, lalu kalian bisa memasukkan efek suara yang kalian inginkan, baik itu musik atau efek suara lainnya, yang bisa kalian download di Google, lalu kalian pilih saja dan masukkan di video berikut. Untuk menyimpan hasil editing kalian, kalian klik tombol Share, lalu klik Export, dan di sini kalian tinggal tunggu saja hingga proses editing video ini selesai. Dan video tersebut bisa langsung kalian Play. Nah, bagaimana? Video tutorial mengenai nge-bugs dari pintu cukup simpel kan? Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you!